Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekarikan pecinta otomotif Di video kita kali ini Kita akan coba membahas Mengenai cara kerja Poros engkol atau krengsap Oke jadi Di video kali ini kita akan coba jelaskan Bagaimana cara kerja Bagian daripada poros engkol Dan fungsi atau cara kerjanya Nah seperti yang kita lihat Di depan ini sekarang Kita sebut ini namanya poros engkol Atau dalam bahasa teknis namanya Krengsap Krengsap kalau kita Terjemahkan bisa disebut juga Poros engkol ya Sumbu itu poros Dan bagian Yang akan melakukan pengengkolan Atau kalau kita istilahkan Pengengkolan ini ibaratnya seperti gerakan mendayung Ya seperti yang kita lihat ini Nah jadi bisa disimpulkan Sebenarnya juga sudah banyak sumber yang membahas Bahwa si poros engkol Fungsi utamanya itu adalah Mengubah gerakan vertikal Ataupun gerakan turun naik Seperti ini Menjadi gerakan putar Nah jadi kita bisa lihat Ini posisi sekarang Belum dipasangi pistonnya Nanti kita akan coba rakit di mesin Kita bisa lihat nanti Bagaimana gerakan daripada poros engkolnya Dan juga piston seperti apa Nah jadi untuk penjelasan pertama yang perlu kita ketahui Bagian-bagian daripada poros engkol ini Ini bandulannya Atau ada juga yang menyebut Ini daunnya Atau pemberatnya Atau flywheelnya Juga ada yang disebut seperti itu Lalu ini sungguhnya Atau poros Ini mengarah ke bagian kopling Yang di sebelah sini Ini mengarah ke bagian magnet Nah jadi Kedua sisi ini juga akan membantu nanti Mengimbangi ataupun Menyeimbangkan putaran Termasuk juga akan menyimpan Momen ataupun Daya putaran yang dihasilkan oleh Poros engkol ini Nah jadi dia akan mengakibatkan Putarannya menjadi lebih ringan Ataupun lebih stabil nantinya Sebelum kita lanjutkan Ya ada yang perlu saya perjelas dulu Yang lagi saya pegang ini Ada di bengkel disebut ini Setang kuras Ataupun kuras Kalau dalam bahasa teknis Disini namanya connecting root Atau batang penghubung Terpasang disini Menggunakan Batang pen Seperti yang besar Seperti yang kita lihat Jadi ini akan dipasangkan Ke bagian Lobang yang terdapat pada Bandulan kotas ini Ataupun bandulan poros engkol ini Jadi inilah yang nantinya akan Menghubungkan Antara poros engkol Dengan piston di atas Seperti itu Jadi Tiang sokar Ataupun Pena tora Istilah lainnya Adalah ini bendanya Bukan keseluruhan ini Jadi ini sebenarnya ada bagian-bagiannya Nah ini nanti Gunanya untuk menghubungkan Antara piston dengan Poros engkol ini sendiri Kita akan coba lihat ke bagian yang berikutnya Ya jadi ini sudah kita Kembalikan ke bagian Mesin ya Ataupun crankcase Nah jadi bedanya Crankshaft itu adalah Sumbuhnya Sarang ini Itu disebut dengan crankcase Cache itu casing Sarangnya Jadi ini kita sudah kembalikan Ke posisinya Posisi itu berada di bagian tengah Poros engkol itu berada di bagian tengah Lalu diteruskan dengan batang penghubung Ke bagian piston Nah jadi gerakannya Ya mungkin sudah banyak juga yang tahu Tapi kita coba ulang sedikit ya penjelasannya Jadi piston itu nanti akan bergerak Turun dan naik Nah yang memulai gerakan tentunya adalah Si poros ini sendiri Bisa dimulai dengan cara melakukan Starter ya Dengan engkol kaki Ataupun elektrik starter Jadi ini akan mulai berputar seperti ini Kita bisa lihat Hasilnya adalah Pistonnya menjadi turun dan naik Kita bisa lihat disitu Sementara Di bawah Poros engkolnya ternyata Berputar gitu Jadi ini bisa dibilang Gerakan putar yang dirubah Jadi gerakan turun dan naik Tetapi kalau mesinnya sudah menyala Yang terjadi itu sebenarnya kebalikannya Gerakan turun dan naik piston Dirubah menjadi gerakan putar pada bagian Sungguh poros engkol Nah seperti ini Ya baik jadi kita bisa ambil kesimpulan Kalau mesin ini sudah beroperasi dengan normal Atau sudah melakukan siklus dengan tertid Yaitu langkah hisap Langkah kompresi Langkah usaha ataupun tenaga Lalu langkah pembuangan Maka piston ini tentu akan melakukan Terus menerus gerakan turun dan naiknya Nah disitulah fungsi daripada Poros engkol Yaitu mengubah gerakan turun dan naik piston Yang seperti kita lihat ini Menjadi gerakan berputar yang semakin cepat Mengikuti daya dorongan dari pistonnya Nah selanjutnya Gerakan putar ini akan diteruskan Atau disalurkan ke bagian kopling Atau bagian-bagian yang akan dimanfaatkan Untuk jalur selanjutnya Ya demikianlah video kita kali ini Tentang cara kerja Ataupun fungsi daripada poros engkol Mudah-mudahan dengan sedikit informasi Yang kami berikan ini Bisa menambah wawasan Dan juga bisa menambah pengetahuan Rekan-rekan percinta otomotif sekalian Nantikan terus video berikutnya dari kami Kita akan lanjutkan proses bergerakan Dari poros engkol ini Hingga mencapai roda belakang Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton